Hai jumpa lagi kawan-kawan pelawas khususnya di Stoting Crane Batubara Kalimantan Timur sekarang waktunya cek kesehatan jadi di pelotek kita udah rutin kalau cek kesehatan setiap tiga bulan sekali jadi semua kru wajib untuk mengikutinya ngecekan yang dilakukan yaitu ada empat macam yang pertama tensi darah yang kedua cek kadar gula yang ketiga cek asam urat dan yang kelima yang keempat kolesterol dan ini penting sekali ya jadi setiap pelaut atau kruk wajib untuk mengikuti pemisahan ini jadi kita bisa tahu kesehatan kita atau daya tanpa kita bagaimana dan bisa ditangani sebelum atau lebih cepat daripada nanti kita ada kejadian yang fatal setiap kru nanti dicatat hasil dari pemeriksaannya nanti saat ditanya umurnya berapa waktu istirahatnya berapa lama dan makan dia berapa kali jadi itu menentukan pola hidup kru sendiri memang di kapal untuk makanan kita tidak bisa untuk pilih-pilih karena di kapal sudah ditentukan oleh koki yang memasak atau koki yang melaksanakan pola makan bagi kru jadi seandainya ada masakan yang tidak suka kru tidak bisa menantangnya dia harus makan atau enggak dia mungkin bisa membuat makanan sendiri kebanyakan disini kru kondisinya fit ya dalam arti fit dia sehat dalam kadar gulanya asam uratnya dan juga kolesterolnya kalau kolesterolnya naik ya mungkin kalau kolesterol naik itu disebabkan oleh pola makan yang kurang sehat dan pola istirahat yang kurang baik dengan adanya set kesehatan ini jadi kru bisa tahu seandainya dia kolesterolnya naik berarti pola makannya harus dirubah atau pola istirahatnya harus dirubah karena dengan kita tahu lebih awal kita bisa mendeteksi kesehatan kita lebih awal juga ini pengecekan kesehatan dilaksanakan 3 bulan sekali jadi setelah sekarang pengecekan ada kita lagi 3 bulan berikutnya jadi kita bisa tahu setelah hari ini di cek dan nanti di cek lagi sehingga bulan kemudian akan kita tahu apakah pola hidup sehat kita berubah atau tetap atau malah lebih buruk itulah pentingnya kita selalu pemeriksaan kesehatan padahal sebelumnya atau sebenarnya kru sebelum naik ke kapal dia menggunakan atau dia telah melaksanakan medical check up yang telah dilaksanakan atau telah di order oleh perusahaan dan telah ditunjuk rumah sakit atau klinik untuk melaksanakan medical check up tapi walaupun sudah melakukan medical check up kru juga wajib untuk melaksanakan pengecekan kesehatan yang dilaksanakan oleh perusahaan itu sendiri atau perusahaan lain yang sebagai pendukung dari perusahaan yang sebelumnya ini untuk memperjelas atau kita untuk meyakinkan kembali bahwa kesehatan kita benar-benar fit dan siap untuk bekerja seandainya kondisi kita fit dalam kerja otomatis di kerjaan juga kita akan merasa bersemangat atau lebih tenang tidak terdekat oleh kerjaan nah ini juga makanan-makanan kita atau data makan siang kita ya pengecekan perlu dilakukan sampai semua kru melaksanakan atau sudah diperiksa ini penting sekali ya karena kalau kita tidak ada check kita tidak mau check kita tidak tahu apakah kondisi kita fit atau tidak apakah kondisi kadar gula kita bagus atau tidak apakah asam urat kita baik atau tidak dan apakah kadar kolesterol kita baik atau tidak dengan pemeriksaan ini juga gratis karena disediakan oleh perusahaan jadi tinggal kru mengikutinya tanpa terbeban semua hasil pemeriksaan dicatat di dalam buku jurnal buku jurnal yang nantinya akan dievaluasi dan akan dicek dan akan diberitakan kepada kru bagaimana seharusnya pola hidup sehat yang baik nanti yang merasa polasornya tinggi atau asam polasnya tinggi harus merubah pola hidupnya harus merubah pola hidup sehatnya dengan makan teratur pemeriksaan ini dilakukan oleh dokter yang sudah bekerjasama dengan perusahaan jadi dokter ini ada kontrak dengan perusahaan untuk memeriksa semua kru yang bekerja di atas kapal dan kita merasa berapaat sekali karena tidak perlu jauh-jauh ke rumah sakit ini kolesterol utamanya aduh musuh musuh pelautin oke demikianlah pembahasan atau tentang tentang pemeriksaan kesehatan di kapal bagi kru-kru ini penting sekali ya sebagai bentuk kesedaran kita terhadap kesehatan dan wajib mengikutnya oke demikianlah pembahasan tentang review kesehatan di kapal saya sampaikan semoga bermanfaat dan selamat beraktifitas jaga kesehatan dan jangan lupa selalu waspada dan selalu utamakan keselamatan terima kasih salam pelaut Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati